ya oke teman-teman kembali lagi di podcast saya ikbalkan rasa harap di podcast kali ini saya akan membahas tentang media tv ya yang sebenarnya hanya berbasis trend ya hampir semua kalau saya boleh bilang hanya mengemasannya aja yang yang berbeda-beda ya kalau kita ngomongin kayak kemarin yang baru udah 1-2 yang Mata Natswa sebut saya sih Mata Natswa sendiri adalah core-nya emang karena Natswanya yang pintar dalam dalam bertanya dalam bertanya pada sumber dan lain-lain di luar itu sih 50% yang tetap trend ya dia berbicara tentang apa yang sedang hangat ya enaknya kalau kita berbicara dengan news berbicara dengan apa yang sedang banyak orang bicarakan traffic itu mungkin bisa dibilang 60% udah udah pasti akan dapet ya karena emang isu itu sedang banyak orang bicarakan orang pasti akan kepo apa sih emang topiknya itu membahas tentang apa sih ya sedang hangat ini emang bahas tentang apa sih maksudnya lebih gak ingin tahuan orang tentang yang lagi dibahas ini apa gitu loh saya minum dulu jadi kalau kita ngomongin itu ya sebenarnya core-nya ya cuman cuman trend aja buat saya agak turun lagi dari Mata Natswa ya mungkin di tang putih tapi seperti itu buat saya hitam putih itu juga malah lebih ekstrim lagi itu full full benar-benar trend itu karena mungkin dia udah punya tim yang setiap hari kerjaannya nyari apa yang trending ya karena kalau saya boleh jujur dulu saya hampir pernah ya ketika akun saya yang rasa harap itu belum disuspend dan lain-lain ketika akun saya itu viral apalagi itu tentang sosok ya sosok orang itu bukan karena video lucu atau apa ya itu pasti ada orang-orang media TV yang PM saya untuk minta ini video ini aslinya dari mana bisa minta kontak orangnya orangnya yang di video itu enggak dan saya hampir kebanyakan enggak saya jawab ya karena kalau saya jawab saya enggak akan dapat apa-apa juga pengalaman saya seperti itu jadi buat saya nyari sendiri aja lah yang punya kerjaan juga kamu seperti itu kecuali emang yang model asal comot yang sedang viral itu aja karena lumayan banyak lah apa namanya akun saya ada di berita kayak model apa namanya one stopnya trans7 terus apa-apa-apa itu saya lumayan banyak notif dari follower saya yang ngasih tahu mas videomu melebuk gini akunmu melebuk gini walaupun saya juga sebenarnya cuma upload juga tapi mungkin karena yang viral itu video saya mereka yang mau bikin source acara itu mencantumin lewat akun saya gitu ngambilnya rapi seperti itu ya pada akhirnya kan semua juga media tv juga berbasis trend juga dan trend itu juga trend yang online juga pada akhirnya gak ada bedanya bahkan yang kayak acara uyakuya atau apa yang pagi itu kan hanya ngomentarin apa yang sedang trending hari ini misal facebook twitter atau apa atau instagram cuma dikomentari tanpa mengundang bintang tamu yang ada disitu buat saya emang yang yang sangat membekas sama saya juga suka dengan itu ya buat saya kik andi sama dulu ada acara apa itu namanya wilman apa siapa itu acara kayak talk show juga gitu-gitu buat saya emang acara itu emang tim kreatifnya mungkin akan sangat-sangat bekerja keras ya karena dia menyuguhkan apa yang nantinya kemungkinan malah akan menjadi akan menjadi viral atau banyak orang bicarakan jadi dia bukan membicarakan apa yang sedang viral kan banyak orang-orang yang didatangkan sama kik andi dan lain-lain pada awal-awal dulu lah ibaratnya itu hal-hal yang kita baru tahu itu ketika lihat itu bukan kita menjelaskan oh orang yang kemarin itu ternyata kayak gini lebih ke mengulik profil orang yang sudah viral tapi itu emang benar-benar hal-baru yang kita baru tahu saat itu juga buat saya emang itu masih emang masih keren dan effort dalam membuat acara itu memang sangat-sangat powerful kalau sekarang kan terakhir seperti ini bikin media kan bikin acara dan lain-lain kan membahas apa yang sedang viral dan mendatangkan tokoh yang sedang viral itu kan apalagi yang kayak hitam putih itu nanti apa yang viral hari ini besok pasti masuk hitam putih orangnya itu karena modalnya juga sangat-sangat murah terutama untuk yang viral-viral itu yang non-artis kan tinggal orang didatangkan ke Jakarta dinaikin pesawat pulang balik di kongkosin kasihin sanggung kasihin hotel udah ya cuman itu enggak enggak yang sampai dia biaya produksinya sangat-sangat tinggi dengan traffic yang sangat tinggi karena kontennya sedang viral bahkan kalau bisa dibilang kayak youtubenya daddy cop user pun juga sebenarnya enggak jauh beda dengan hitam putih nya cuman dia versi agak maksudnya agak agak barbarnya lah bahasnya nanti saya akan bahas di podcast saya selanjutnya metode dia buat bisa seperti itu ini tapi dari sudut pandang saya ya ya buat saya seperti itu teman-teman bahwa enggak 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 ada yang salah sih cuman teman-teman juga harus tahu bahwa sebenarnya mereka besar ya karena membahas trend itu lah bukan bukan apa namanya bukan menciptakan trend lah kurang lebih seperti itu oke teman-teman kembali lagi di podcast-podcast saya selanjutnya salam olahraga selamat teman-teman selamat 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 selamat